Disini diminta untuk menghitung panjang lintasan perjalanan seekor semut yang melintasi dinding tabung yang merayap dari bawah sampai puncak dengan cara memutar sebanyak 3 kali putaran. Nah dimana diameter dari tabung di ketawi, tinggi dari tabung di ketawi. Jadi kalau kita gambarkan disini, ini tabungnya, nah dimana, nah semutnya ini dari bawah nih, berputar, mengelilingi dinding dari tabungnya. Nah disini dia mutar sampai disini 1 kali, ya kemudian dia berputar lagi disini sampai disini 2 kali, kemudian dia jalan lagi dari sini akhirnya kesini 3 kali. Nah dari dengan demikian kita bisa melihat bahwa yang terjadi disini berarti dia mengelilingi dinding tabung. Dan dinding dari tabung disini adalah selubung dari tabung atau kita bilang selimut tabung. Nah selimut tabung itu berasal dari persegi panjang, yang dimana panjangnya adalah diamet, adalah keliling, adalah keliling lingkaran ya, keliling alas dari tabungnya, berupa lingkaran. Dan lebarnya adalah tinggi tabungnya. Nah disini kita punya diameter 5 per pi, berarti keliling lingkarannya berarti disini adalah pi kali diameter, nah diameternya disini 5 per pi, kita masukkan pi kali 5 per pi, ini coret-coret, berarti keliling lingkarannya 5. Nah ini menjadi panjangnya, lalu lebarnya ya, lebar dari persegi panjangnya yang merupakan selimut dari tabungnya, ini adalah 36 cm. Jadi kalau kita gambarkan disini, berarti ini 5 cm, ini adalah 36 cm, ini hanya ilustrasi saja ya, ini 36 cm. Dan ini akan terbagi menjadi 3 tahapan, nah ini 1 kali berputarnya sampai disini, 2 kali berputar, kemudian 3 kali berputar. Jadi kalau kita lihat lintasan dari semut tersebut, itu sama saja kalau kita gambarkan, dia berupa lintasannya berbagai seluruh, kalau kita buat pemetaan disininya. Nah berarti ini 36 cm dibagi, kalau kita ambil disini dibagi 3, berarti ini 36 cm dibagi 3, berarti 12 cm, ini 12 cm, dan disini 12 cm, nah ini adalah siku-siku. Berarti lintasannya saya sebut disini, sebagai S, ini berarti S, ini S, berarti panjang lintasan semuanya adalah 3 S, nah kita harus hitung S-nya terlebih dahulu. Nah ini Pitagoras, ya segitiga siku-siku, berarti S sama dengan akar, nah S ini kan sisi miring dari Pitagoras-nya, ya. Sisi miring, maksudnya sisi miring dari segitiga siku-sikunya, berarti S sama dengan akar 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat, berarti akar 25 tambah 144, berarti akar 169, berarti 13 cm. Sehingga panjang lintasan perjalanan semut berarti adalah 3 S, berarti 3 x 13 cm, berarti 39 cm panjang lintasan perjalanan semut tersebut. Demikian pembahasan kita, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.